ibu saya masih mau ikut ibu itu nyata langsung dan hadapan-hadapan ngomong ya selayaknya seperti anak guna sakit tidak terimanya pacar semua situ itu ditarik dilempar bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel hikmah misteri nah di channel ini saya akan mencoba menceritakan mungkin tentang pesukian tentang penglaris tentang misteri kehidupan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan mistis ini saya akan mencoba mengambil sisi positifnya sisi hikmahnya nah untuk cerita kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang dendam si tuyul kisah ini datang dari salah satu narasumber yang menceritakan bagaimana kehidupannya seorang pelaku pesukihan tuyul yang membuang tuyulnya sehingga si tuyul tersebut ini akhirnya melakukan sesuatu yang bersifat dendam nah bagaimana kelanjutannya tidak usah lama lama langsung ke hikmah misteri tangopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebut saja namanya Pak Cazmo dan Ibu Sumi Nah keduanya ini Sebelum dia itu punya tuyul Ini kisah saya coba ulang dari awal Dia itu kan keduanya Itu bekerja sebagai ya satunya ibu rumah tangga Yang kadang bantu tetangga Sedangkan Pak Cazmo sendiri Dia itu kerjaannya kuli serabutan Ya sebagai seorang kuli Tentunya itu tidak setiap hari dia bekerja Tergantung bagaimana tetangga atau orang-orang Yang perlu jasa tenaganya Nah di dalam kehidupannya Pak Cazmo dan Ibu Sumi ini Mereka dikaruniai dua orang anak Yang di cerita ini sudah berusia sekitar 12 tahun Yang satunya ini sudah berusia 6 tahun Selisihnya ada sekitar 6 tahunan Dan kedua anaknya Pak Cazmo dan Ibu Sumi ini Mereka ini salah satunya kan hendak ke jenjang SMP Dan satunya hendak ke jenjang SD Nah di saat seperti itu Tentunya bukan hal yang mudah bagi Pak Cazmo Ataupun Ibu Sumi Untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya Hampir selama 14 tahun Keluarga antara Pak Cazmo dan Ibu Sumi ini Terbilang keluarga yang kurang mabuk Nah keadaan seperti itu Tentunya membuat Pak Cazmo sama Ibu Sumi ini Memang punya sesuatu yang bisa dibilang Tidak masuk akal Ya secara logikanya Pak Cazmo sama Ibu Sumi ini Sempat yang namanya rebukan Musawol sebagai keluarga Kayaknya enak ya Pak Kalau jadi orang kaya Bisa kaya gini Bisa kaya gitu Jadi impiannya Atau angan-angannya Ibu Sumi itu Sudah membayangkan Ketika dia bekerja dengan tetangganya Yang sudah punya segalanya Segalanya ini maksudnya ya secara kecukupan Itu juga diinginkan Dan tentunya keinginan menjadi orang yang sukses Orang yang kaya Pasti siapa saja menginginkan hal tersebut Tapi kalau Ibu Sumi ini Waktu itu dia Angan-angannya terlalu berlebihan Ya karena mengukur kemampuannya Sebagai pekerja yang kadangnya terika Kadangnya cuci baju Ya sekedar untuk bantu-bantu rumah tangga Untuk tetangganya Itu sesuatu hal yang tidak mungkin Apalagi dengan kadar suaminya Yang kadang kerja kadang enggak Bagaimana bisa menggapai kesuksesan Nah harapan satu-satunya kan di anaknya Nah waktu itu anaknya baru beranjak ke SMP Itu kan butuh waktu yang sangat lama Nah keinginan menjadi orang kaya inilah Yang mendorong Bu Sumi sama Pak Chasmo Akhirnya rembukan ingin memelihara tuyul Ini sudah disepakati oleh keduanya Nah keduanya sudah menyepakati ini Sedangkan proses untuk mendapatkan tuyul Itu kan butuh mahar Tidak mudah bagi Pak Chasmo ataupun Bu Sumi Untuk mendapatkan tuyul itu Dengan hasil yang sedikit demi sedikit Itu sengaja Dia sudah merancanakan pengen beli tuyul Itu dia semacam nabung ya Ini orang kalau mungkin saya dengar ceritanya Ini orang kaya gimana ya pikirannya Nabung tapi buat beli tuyul Ada-ada aja yang kaya gini Ya tapi itu kenyataan yang dialami oleh Pak Chasmo sama Bu Sumi Pendapatannya yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari Dia rela selama hampir kurang lebihnya itu Satu tahun loh Satu tahun itu dia ngumpulin Mereka berdua itu ngumpulin hasil kerjanya Itu sampai totalnya mungkin sekitar 5 jutaan Mungkin gabangnya segitulah 5 juta ini Dia itu bawa uang yang totalnya 5 juta ke dukun Atau ke jurukunci yang disitu ada tuyul-tuyul yang bisa 5 hari Dan setelah sampai di jurukunci tuyul ini Pak Chasmo sama Bu Sumi ini ngobrol sama si jurukunci Mbak gimana nih Mbak saya punya uang segini Ini bisa dapatkan tuyul yang seperti apa Soalnya disini kan kabar-kabarnya Yang saya dengar Ini ada tuyul yang harganya sekian Terus yang maharnya sekian dan sekian Itu benar apa Anda? Betul Pak, betul Bu Itu jawaban dari si jurukunci Nah dan sebelum mahar itu diserahkan Si jurukunci ini memberikan sesuatu persaratan yang lain Yaitu untuk melakukan ritual Nah ritual yang dilakukan oleh keduanya ini Dia itu akan masuk ke salah satu tempat Yang memang disitu itu sudah menjadi hal yang pastilah Kalau disitu nanti akan ada tuyul yang datang Yang menghampiri Nah bagaimana si jurukunci ini nanti melakukan ritual awalnya Itu tergantung bagaimana nanti siapa tuyul yang datang Nah setelah ritual itu dilakukan Pak Chasmo dan Bu Sumi ini Pertama kali melihat tuyul yang datang itu ya Bisa dibilang itu tuyulnya sangat keren lah Ganteng Ini tuyul itu ganteng Bukan tuyul yang mengerikan sepertinya Dibayangkan orang-orang dengan mata yang jereng Telinganya yang terangkat ke atas Ini tidak Itu seperti kayak bucah kecil Tapi wajahnya tua Tapi dengan wajah itu ya tidak menyeramkan sama sekali Tapi ada juga yang disaksikan oleh Bu Sumi Ataupun Pak Chasmo Itu di sisi yang lain Itu ada tuyul yang sangat ngeri Matanya mungkin sedikit ada kemerah-kemerahan Terus dengan ciri khasnya terbalut kain putih Dengan wajah yang bisa dibilang tua sekali Itu ada dan bukan hanya itu saja Ada tuyul yang lain Tuyul itu datang Itu duduk di samping Bu Sumi Sembari nangis Nah si Bu Sumi ini Ngelihat tuyul itu Kamu Pak ini tuyul kenapa Pak Dia nangis Tapi saat dia menengadah ke atas Itu Bu Sumi itu sampai kaget Dan tuyul model apa Hidungnya meler Sininya ada semacam kayak orang baru bangun tidur Ada ilunya atau gimana Bisa dibilang itu ya mataham Tapi dulu itu datang Terus ya pokoknya pinginnya itu ada di dekatnya Bu Sumi Nah sedangkan tuyul yang pertama yang ganteng itu Dia itu cuma duduk di sampingnya Pak Chasmo Yang satunya lagi ada di hadapannya Nah si Juru Kunci ini datang Juru Kunci datang menghampiri Pak Chasmo dan Bu Sumi Bu Pak ini tuyul-tuyulnya yang kalian maharkan Ini sudah datang Kalian pilih yang mana Kalau yang pertama yang dilihat Bapak Yang ganteng ini mungkin tuyulnya bisa dibilang Dia agak rewel Maksudnya rewel gimana Mbak Yang saya maksudkan rewel Dia itu harus dikasih makan dulu Baru mau bekerja Dan setelah dia bekerja Dia pun harus dikasih makan lagi Itu makannya itu bisa sampai berjam-jam Bukan cuma ukurannya Seperamat jam Atau mungkin setengah jam Itu enggak sampai berjam-jam ini Nah tergantung bagaimana Bapak dan Ibu Terutama makan ini yang perlu Ibu tahu Itu kan dari air susunya Ibu Itu pertama kalinya Bu Sumi dengar Kalau itu dari air susu Itu pertama Nah penjelasan yang kedua Kalau tuyul yang hidungnya ada ingusnya Terus ininya juga ada ilunya Sementara ilernya juga kelihatan Tarinya juga kelihatan Kalau yang ini Ibu Ini penurut Dan dia juga bakal ngasilin yang lebih Kok bisa Mbak? Iya karena dia selama ini Enggak ada yang mau ngasuh Kalau Ibu mau yang ini saja Enggak Pak saya jijik melihat kayak gitu Mbak Nah kalau yang itu Yang satunya yang matanya merah Yang wajahnya tua Itu maharnya memang lebih Tapi saya yakin Kalau Ibu dengan tuyul itu Itu akan membuat Ibu Jauh lebih sukses Lebih kaya Tapi maharnya ada lagi Ada tambahannya Maharnya berapa Mbak? Bisa 4 kali lipat Dalam Mbak saya cuma segitu saja Saya pilih yang ini saja Mbak Jadi yang dipilih Ibu Sumi sama Pak Casmo Waktu itu ya tuyul yang Perawakannya Yang wajahnya itu bisa dibilang Ya agak ganteng lah Daripada tuyul yang satunya Yang ya usah Ada beleng Udah jarang Macam-macam Itu postur fisiknya itu udah Nggak pingin lah Nah singkat cerita Setelah ditawari Sama si curu kunci tuyul itu Akhirnya ikut sama Ibu Sumi dan Pak Casmo Nah setelah tuyul itu Ikut sebelumnya Itu dikasih tahu Tata cara dan bagaimana Merawat si tuyul tersebut Dan ingat pesan saya Sebelum kerja Harus dikasih makan Dan setelah kerja Juga harus dikasih makan Terus ibu juga Harus punya ruangan sendiri Untuk ya Ngasih makan Peliharaan ibu ini Ya tuyul ini Ya mbah Itu gampang Jawaban dari si busum itu Kayaknya ngejamnya itu Ya gampang sekali lah Nggak punya beban atau apa Soalnya dia belum merasakan Nah singkat cerita Sudah sampai di rumah Anak-anaknya juga Sudah nunggu Ibu Sumi sama Pak Casmo ini Kan pingin Yang namanya Hasil dari Tujul itu Kayak gimana Dia tuh nunggu waktu Atau momen yang tepat Sesuai dengan hari Yang sudah disepakati Oleh Pak Casmo Ibu Sumi Dari Janganya Si curu kunci itu Pokoknya hari pertama Itu hari apa Pokoknya sudah ada penjelasannya Nah disitu Sekitar jam setengah sembilan malam Itu dikasih asih Nah waktunya dot Waktu istilahnya Nyusui si tuyul itu Pertama kali itu Hampir dua jam Itu pertama Sebelum sampai selesai itu Kayaknya jam sebelasan Sampai bu Sumi itu Ya bisa dibilang Dia ya sangat kelelahan Tapi ya Demilah Demi tuyul itu Mau bekerja Nah setelah Dia sudah dikasih makan Sudah dikasih asih Sudah disusui Sama Bu Sumi Tuiul itu Diajak sama Pak Casmo Sini naik nak Dengan ciriak Seorang yang Pesukannya tuyul Tangan dilingkarkan Di belakang Sembah dia Kayak gedong anak Diajak jalan Kesana sini Sana sini Nah sehari itu Itu yang didapatkan Oleh Pak Casmo Itu kisahnya Mungkin lebih dari cukup Ya bisa dibilang Luar biasa Sehari itu Sampai hampir Satu setengah juta Itu hari pertama Nah setelah Dia dapatkan Kira-kira jam setengah Tiga dini hari Dia balik Nah saat Setelah selesai Dia ingat Oh jangannya Si Juru kunci Pokoknya selesai kerja Dia dikasih makan lagi Disusui lagi lah Sama si Bu Sumi itu Bu Sumi menyusui lagi Si tuyul Mulai nyusui itu Dari jam tiga Sampai jam enam pagi Tiga jam Sampai Bu Sumi itu Yang ngerasakan Ini anak Benar-benar Kalau udah makan Udah kasih hasil Nggak mau turun Sampai Beberapa waktu Singkat cerita Ini sudah Hampir tiga atau empat bulan Berlalu Karena tuyul itu Bekerjanya bukan setiap hari Seminggu itu Ya mungkin dua atau tiga kali Tapi dengan hasil yang setiap kali Operasi kerja itu Hasilnya bisa nyambil dua juta Bisa nyambil satu setengah Dan macam-macam lah Itu bisa merubah Perekonomian keluarganya Pak Casmu Bu Sumi ini Singkat ceritanya Setelah hampir empat bulan Dia itu sudah merasa capek Merasa sudah bosan Bosannya ya karena Si tuyul ini Kalau dikasih makan itu Udah mau turun Udah mau istilahnya berhenti Ini yang membuat Bu Sumi itu Benar-benar merasa Itu lama-kelamaan Bikin tubuh saya Bikin hidup saya Semakin kurus Karena yang dari awal Setelah dia itu Ngasih makan si tuyul Ya pokoknya Secara fisiknya Bu Sumi itu Sangat berubah Orang yang tadinya Terlihat seger Orang yang tadinya Agak gemuk Itu berubah Dalam waktu Empat bulan Fisiknya sudah terlihat kurus Wajahnya sudah terlihat tua Nah suaminya Pak Casmu Ngeliat istrinya yang Fisiknya sudah Mulai terlihat berubah Karena Kasian Ngeliat istrinya Seperti itu Pak Casmu Ngasih saran Sama istrinya Bu-ibu Kenapa Kok tubuh ibu itu Kayaknya Kok gak sehat Ibu itu kenapa Apa Bapak gak tahu Ya Saya seperti ini Demi apa sih Pak Demi anak-anak Demi Bapak Sekarang kita sudah punya Ya setidaknya rumah lah Kita sudah bisa Buat rumah kayak gini Tapi Pak Ya ini Saya harus menerima Keadaan kayak gini Bapak Lihat sendiri Wajah saya sudah terlihat Ada keriputnya Tubuh saya terlihat kurus Ya Bapak terima Saya Pandah Nah Pak Casmu Yang datu Fisik istrinya ini Yang terlihat kurus Terlihat tidak Seger lagi Pak Casmu Sampai menangisi Keadaan istrinya Orang yang paling disayang Orang yang paling Dihargai dalam hidupnya Dia menginginkan Untuk menghentikan Ritual tuyul itu Nah singkat cerita Tuyul itu Dikembalikan lagi Sama si Juru kunci Nah waktu Dikembalikan ini Ternyata Itu tidak terima Dia masih Pingin sama Bu Sumi Pokoknya Sama Bu Sumi Tidak ada yang Selain Bu Sumi Sewaktu si Juru kunci Menerima tuyul itu Juru kunci itu Sudah bilang Sama Pak Casmu Ataupun Bu Sumi Kalau tuyul itu Sebenarnya Masih pingin Dipelihara Bu Sumi Nah kemungkinan besar Waktu di Kembalikan Lewat si Juru kunci Dalam batin Atau mungkin Pikirannya Pak Casmu Atau Bu Sumi Tuyul itu Sudah bakal lagi Balik lagi Kesini Nah singkat ceritanya Setelah hampir Satu minggu Bu Sumi Mengembalikan Tuyul itu Ternyata itu Berdampak pada Dirinya Itu ya Secara fisik Sudah pasti Orang yang Memelihara Tuyul Ya pasti Bukan Sebenarnya Bukan asih Yang dihisap Itu sari-sari Hidup Sari-sari Hidup Dari Si Bu Sumi Ini Jadi kehidupannya Si tuyul Bisa dia hidup Bisa bertahan Itu ya Karena sari-sari Hidup dari Manusia Yang memeliharanya Siapa ya Bu Sumi Nah setelah Tuyul itu Merasa dirinya Tercampakan Mungkin kalau sekarang Orang bilang Itu ya Kayak dimanfaatkan Kayak gitu loh Nah si tuyul itu Ternyata Setelah Satu minggu awal Tidak terjadi apa-apa Satu bulan Itu balik lagi Dan ngomong sama Bu Sumi Bu Saya masih mau Ikut ibu Itu nyata Langsung Dan hadapan-hadapan Ngomong ya Selayaknya Seperti anak Tapi Bu Sumi Saya sudah Tidak mau Saya sudah Tidak mau Saya tidak kuat Bu Ngerenet Sampai nangis Sampai istilahnya Narik-narik Kakinya Bu Sumi Nah suaminya Melihat si tuyul Ini Ngapain kamu Disini Sudah Saya kembalikan Ngapain Itu marah Sepontan Karena memang Ngelihat kondisi fisiknya Bu Sumi Atau istrinya itu Memang terlihat sangat Ya sangat terusak Fisiknya Ngelihat tuyul itu Masih Ada di kakinya Tapi Bu Sumi itu Sempat ngelarang Suaminya Pak Sudah Pak Bagaimanapun Juga Dia ini kan Sudah membuat kita itu Jadi kayak Kayak gini Pak Jadi sukses Kayak gini Sudah Pak Biarkan ibu Nah singkat cerita Bu Sumi ini Angkat si tuyul itu Kamu maunya apa Bu Ma'em Bu Ma'em Dikasih Asih lagi Nah Saat ngasih Asih ini Yang Mungkin sudah Hampir satu bulan Lamanya Dia gak Dikasih makan Sama Bu Sumi Itu sampai Hampir Oleh Pak Cazmo Sakit Tidak terimanya Pak Cazmo Si tuyul itu Ditarik Dilempar Sampai ke tembok Sampai Ya kayak Ya bukannya Soal gaib Terus bisa Tembus Ini kan posisinya Dia itu yang Memelihara Jadi Tembok itu Seperti nyata Kalau orang yang Memelihara tuyul Itu bisa memegang Bisa melempar Dan bahkan Bisa membanting Ini yang dilakukan Pak Cazmo Sama si tuyul itu Dilempar Ditarik Sama si tuyul itu Sampai nangis-nangis Ditendang Sama Pak Cazmo Dar Sampai si tuyul itu Akhirnya Pergi sembari nangis Nah Beberapa Hari setelahnya Bukan hanya Si tuyul itu saja Rombongan tuyul Itu datang Untuk Mencuri Uang Pak Cazmo Itu yang pertama Jadi Pak Cazmo itu Ya seakan-akan Hartanya itu Habis Diambil semua tuyul Nah uangnya itu kemana Ya uang gak tau Itu yang disaksikan Pak Cazmo Sama bu Banyaknya tuyul itu Di rumah Itu kayak rombongan Kayak orang lagi demo Tapi ini tuyul yang demo Itu ngambilin uangnya Pak Cazmo Itu dilihat secara langsung Sampai kedua anaknya Waktu itu Sampai nangis-nangis Dakkaruan Ya mungkin karena Energi gaib Energi dari sosok si tuyul itu Itu yang pertama Nah yang kedua Sama Pak Cazmo Itu setiap malam Pak Cazmo itu Didatangin mungkin Pemimpin tuyul Atau rajanya tuyul Atau apa Itu dia itu Seperti ingin Membunuh Pak Cazmo Jadi Pak Cazmo itu Di dalam tidurnya itu Seperti mau dicekik Tapi Pak Cazmo sadar bahwa Dia itu tuyul Ternyata Setelah Pak Cazmo itu Mengalami beberapa Kejadian Tentang horor Tentang tuyul Yang selalu ingin Masuk ke tubuhnya Ingin mencekik Ingin membunuhnya Bahkan sampai Setiap kali diusaha Di pekerjaannya Itu diganggu terus Nah Pak Cazmo itu Datang ke Juru Kuncinya lagi Dia ngomong Tentang ini Tentang itu Dan sebagainya Tentang kejadian yang di rumah Tentang kejadian yang Dialami Pak Cazmo Nah si Juru Kuncinya Bilang sama Pak Cazmo Kamu sudah berbuat apa Sama si tuyul Pak Cazmo mengingat Saya sudah menyiksa Si tuyul itu Ya karena dia Gini mbah Dia itu dari jam Berapa sampai Lapan jam Anda berhenti Nyusuh istri saya Nah sedangkan istri saya Kan tubuhnya itu Sudah terlihat kurus Itu bukan masalah Tapi kamu yang Membuat masalah Sehingga kamu Saya sekarang Sudah tidak berani Tanggung jawab Itu kata si Juru Kuncinya Pak Cazmo ini bingung Harus bagaimana Sementara tuyul itu Masih datang Lewat mimpi Secara nyata Datang benar-benar Menghantui Nah Pak Cazmo Akhirnya datang Ke salah satu Sesepmu di kampungnya Dia ngomong Secara langsung Kalau dia pernah Pelihara tuyul Kalau dia pernah Nyiksa tuyul Nah satu ketika Ketika tuyul semuanya Sudah bisa Dibatasi Antara Alam nyata Dengan alam fana Pak Cazmo Harus mengalami Beberapa kejadian Yang tak lain Adalah istrinya Bu Sumi Dalam keadaan Bu Sumi Yang tubuhnya Setiap hari Setiap waktu Tambah sakit Tambah sakit Sampai terjadinya Satu penyakit Yang memang penyakit Itu adalah Sebabnya dia Mengasih makan Yang berupa Sari-sari kehidupan Lewat air susu Tersebut Ini yang jelas Membuat Bu Sumi Sangat tersiksa Lahir batinnya Usaha yang sudah Dilakukan oleh Pak Cazmo Tidak membuat Bu Sumi itu Bisa mudah Disembuhkan Dan alhasil apa Setelah Bu Sumi Hampir 3 tahun Lamanya Dia berusaha Untuk berjuang Bertahan hidup Dalam keadaan Yang sangat Sangat Memerhatinkan Tubuh tinggal tulang Yang terbungkus Kulit tipis Tubuh Bu Sumi itu Sangat mengenaskan Wajahnya terlihat tua Bola matanya Seperti terlihat Mau keluar Itu yang Dialami oleh Bu Sumi Nah 3 tahun Lamanya ini Dalam batinnya Pak Cazmo Ya Allah Jikalau Memang Istriku Harus kembali Kepadamu Ambillah Dalam keadaan Khusnul Khotimah Tapi itu Satu ganjaran Atau perbuatan Dari Bu Sumi Ketika dia Ingin menghentikan Ritual Peseganduyulnya Azab Ataupun karma Dari Pesugian Yang tidak terima Diputus kontraknya Azab yang diterima Oleh Bu Sumi Dari Sifat lahirnya Yang bersifat Langsung kehadrat Allah Mungkin itu adalah Jalan untuk Pembersihan dosanya Walau alam Tapi bagi Bu Sumi Sendiri Ketika dia Menalami Dan merasakan Bagaimana lahir Batinya Tersiksa Tapi dia bersyukur Masih diberikan Kesempatan Untuk menikmati Sakit Dalam keadaan Dia bisa Beribadah Walaupun Dalam keadaan Yang sangat-sangat Tidak Mengenakan Tapi Bimbingan Dari Pak Kiai Yang selalu Mendampingi Bu Sumi Mendampingi Pak Casmu Dan keluarganya Termasuk Anak-anaknya Ini rasa syukur Ini rasa syukur Yang lebih Dari Bu Sumi Ketika dia Akhirnya bisa Selamat Walaupun Dalam keadaan Yang sangat-sangat Tidak wajar Mungkin Kalau orang bilang Maut Sudah di depan mata Tapi ketika Allah sudah berganda Bu Sumi Akhirnya bisa Hidup kembali Tapi Semuanya sudah Menjadi Nikmat Dari Bu Sumi Semuanya kembali Normal Tidak punya Apa-apa lagi Dan Bu Sumi Sementara saat itu Dia menyadari bahwa Kekayaan yang didapatkan Dari pesugihan Terutama Tuyul yang pernah Dia lakoni Itu semua Hanyalah Kenikmatan Sesaat Semoga dari Kisah Bu Sumi Kita bisa Ambil hikmah Dan pelajarannya Saya Pak Ade Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh